Intro Dalam rangka memperingati hari Kartini 2018, Yayasan Kemala Bayangkari, Persatuan Olahraga Wanita Seluruh Indonesia dan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja serta Komite Olahraga Nasional Indonesia menyelenggarakan lomba lari yang dinamakan Kartini Run 2018. Dibantu Mesa Res sebagai penyelenggara lomba atau Res Organis, lomba akan berlangsung dimonas pada tanggal 22 April 2018 dan secara resmi akan dibuka oleh Ibu Negara Iryana, Joko Widodo. Menurut Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari, Nyonya Tri Kito Karnavian yang menjabat sebagai Ketua Umum Perwosi Pusat, selain memperingati dan merayakan hari Kartini 2018, rangkaian seluruh kegiatan ini dapat memotivasi masyarakat, khususnya perempuan Indonesia untuk berolahraga. Dengan olahraga, perempuan Indonesia akan menjadi sehat dan dapat melahirkan putra dan putri bangsa yang sehat, cerdas, kuat sebagai penerus bangsa. Pada Kartini Run kali ini lomba dibagi menjadi dua kategori, yaitu lomba 5K yang diperuntukkan bagi peserta perempuan dan 10K bagi peserta laki-laki. Terdapat keunikan dari ajang lomba lari Kartini kali ini, yakni keseluruhan peserta diperkenankan memakai atribut daerah tradisional yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Penyelenggara menyediakan hadiah menarik bagi para pemenang, yaitu 5 unit sepeda motor, 45 unit sepeda MTB, 10 unit handphone, 100 voucher Indomaret senilai 250 ribu rupiah, serta 10 tiket pulang pergi menggunakan batik air kemanapun untuk tujuan domestik. Tak hanya sampai di situ saja, di saat bersamaan dengan penyelenggaraan lomba, tersedia juga 500 tempat bagi pendaftar pertama untuk mendapatkan perpanjangan SIM secara cuma-cuma. Selain itu tersedia pemeriksaan IVA, USG payudara, mamografi, serta pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ada juga area pameran karya wanita Indonesia yang dapat dinikmati masyarakat umum. Diharapkan event ini dapat menumbuhkan semangat kaum wanita untuk lebih bersemangat dalam berolahraga dan mempraktekkan pola hidup yang sehat. Betul bahwa custom ada best custom untuk dinilai nanti, karena kita mengadari yang ikut lomba ini dari seluruh Indonesia. Jadi mereka betul-betul membawa daerahnya ke Jakarta. Kita harapkan selain mereka membawa semangat untuk berolahraga tadi, mereka juga ikut membawa etnik atau kebudayaan lokal yang tidak diberikan masing-masing dengan baju-baju tradisional ataupun kostum apalah yang menarik sehingga membuat lomba ini menjadi lebih beriak. Karena tentu kita sudah menyampaikan bahwa budaya Indonesia ini sangat luar biasa, lalu lomba ini bisa kita promosikan sehingga bisa membantu untuk membuat kita menjadi lebih gresia dan lebih dikatakan ikan kita ini. Tujuannya adalah untuk makin penciptaan dalam kemampuan masyarakat. Mohon diketengahkan ibu. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.